Intro Atta Halilintar dan Aural Hermansyah menjadi selebritas yang berkesempatan menunaikan ibadah haji di tahun ini. Setelah pulang dari Tanah Suci, banyak yang mempertanyakan alasan Atta tidak membotaki kepalanya. Anak pertama, Jen Halilintar itu memiliki alasan tersendiri. Mengapa tidak membotaki kepalanya, usai menunaikan ibadah haji. Atta mengatakan ia mengikuti gurunya yang memiliki rambut gondrok yakni Gus Miftah. Suami Aural Hermansyah ini menjelaskan, ia menjalani yang wajib-wajib saja karena potong rambut merupakan sunah. Atta Halilintar merasa sudah cukup dengan melakukan tahalul. Ia menegaskan justru itu yang diwajibkan dalam ibadah haji. Selama menjalani ibadah haji, Atta Halilintar mengaku banyak mendapatkan pengalaman spiritual. Terlebih, saat dirinya melakukan wukuf di Arafah. Dalam ibadah haji tahun 2024 ini, tidak hanya pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saja, pasangan artis yang berangkat haji. Beberapa di antaranya ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Tantri Kotak dan Ardanaf, hingga Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya. Di sisi lain, masih dalam suasana haji 2024, keluarga Gen Halilintar sempat menjadi sorotan publik karena ucapan sang ibu, Lenggo Geni Faruk. Awalnya, Geni Faruk dan suaminya, Halilintar Anovial Asmit, menyeletuk agar MC Lamaran, Torik Halilintar, dan Aliyah Masaid memanggil Atta dengan sebutan haji. Tidak hanya itu, Geni Faruk juga menyampaikan bahwa Torik juga sudah haji sejak usia 2 bulan. Ucapan keluarga Halilintar tersebut pun memanti komentar-komentar pedas dari keluarganet. Namun, Geni Faruk mengaku bahwa semua ucapannya merupakan candaan belaka. Ia ingin berbagi kebahagiaan dengan para tamu undangan yang datang dalam acara tersebut. Geni menambahkan, saat itu ia hanya ingin berbagi kisah dengan semua orang yang mungkin belum tahu tentang sejarah Torik Halilintar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!